Di Indonesia ini perlu banyak dengan potensi rempah-rempah yang perlu dikembangkan oleh setiap daerah. Dan juga kita dapat bekas di Indonesia ini luar biasa. Dari pulau ke pulau, dari katalan rendah ke katalan tinggi. Sebagai tubuh-tubuhan yang luar biasa yang perlu kita kembangkan. Dan tema hari ini PDIP ini luar biasa. Kenapa? Karena cita-cita negara ini berdiri itu karena ada potensi-potensi yang ada di dalam negara ini. Disitulah yang membuat negara ini berdiri. Maka tema ini sangat benar. Sehingga sesuai dengan konteks dunia yang sedang berkembang dan berikutnya besar. Sehingga saya pikir bagaimana potensi-potensi rempah-rempah seperti di daerah puncak juga ada salah satu alat yang namanya obat tradisional Atau potensi-potensi rempah yang ada proses yang sedang kita mau angkat. Tapi ada yang harus perlu adalah ada tim kesehatan atau dari tim kesehatan yang menilai... Memilai apa namanya buat meriset. Riset. Riset ini perlu diharus lebih banyak atau perlu diriset. Untuk lempah yang diwacana dalam rakan. Rakan satunya kita juga ada rekomendasikan riset. Salah satu badan riset yang harus dibentuk. Sudah direkomendasikan. Maka dengan adanya riset itu, maka balai pom riset dan semua peneliti-peneliti pembuang tinggi yang ada di publik ini yang setiap ini harus betul-betul digalir secara. Seperti di kami di Poncak itu ada salah satu, ada timutumbuhan banyak yang perlu kita kembangkan. Salah satu juga ada, ada yang salah satu masyarakat disampaikan ke saya bahwa ada timutumbuhan yang membuat ada orang sakit seperti ITX. Itu sedang diproses, sedang diobati dengan jalan. Nah, dia sedang selalu datang ke saya. Bagaimana kita harus dikmalai. Supaya ini, timutumbuhan ini kita angkat. Jadi, kita coba untuk mendekati penemuan ini. Oh, lagi didorong ke Pemirat Besar? Sedang disampaikan ke saya, nanti saya akan dorong lagi. Akan dorong? Nama tumbuhannya, tumbuhannya? Nah, tumbuhannya ini yang sementara ini kita akan dorong. Masih gitu? Tidak, ceritian. Kita akan dikonsumsi secara tradisi. Tapi nanti kita akan, saya akan buat surat disini, lalu mungkin balai atau lembaga yang sedang dimiliki tentang tumbuh-tumbuhannya, apakah cocok untuk mengobati suratnya penyakit. It's AIDS. Oh, mantep. Tapi disini, ini bisa mengobati penyakit. Nah, ini yang menurut yang sedang konsumsi itu, menurut-menurutnya ada berapa persen sudah sedang di penjagaan, sudah jalan. Mungkin kalau dengan adanya teknologi yang paling tinggi, maka pasti itu bisa mendekati. Begitu. Berarti itu salah satunya. Kalau untuk warisan Ubi Jaya, makanan atau, ya, kalau disana itu ada warisan makanan itu seperti keladi, ubi, sayur, mayur. Itu adalah salah satu hal yang banyak, sangat luar biasa. Salah satu ubi namanya itu ubi murid nambi. Ubi murid nambi itu paling manis. Itu tidak tahu dari sisi ubi jalan yang namanya ada tapi itu kenapa sebenarnya ada manis. Satu jenis. Seperti yang ribuan ubi jalan. Berarti tadi yang untuk IUPN itu memang lagi didorong. Saya sedang didorong. Dan dia bilang, selalu dari sekian, saya jadi bupati pertama, dia selalu percaya tonton. Saya kan tidak percaya. Ini bahannya dia kasih tahu saya. Jadi, masyarakat di sana sudah banyak yang konsumsi. Ada, ada dikonsumsi juga. Nah, maka ini perlu dikatakan. Nah, maka saya dalam kesempatan menyampaikan bahwa ada peneliti yang mau ke lintang hal ini. Saya welcome. Bisa jumpa saya di puncak. Dan yang dibutuhkan dari komunitas daerah, dari pusat itu apa, Pak? Mengenai penelitian ini, Pak? Iya, riset, riset. Malai, Alpalaikom, atau tim yang sedang menyelipi tentang cari obat, penemu tentang hal ini. Ini salah satu yang mendekati. Kalau ini kan tidak disinulakan, ini belum ada proses secara baik, secara paku, secara sistem yang bagus. Dan juga tumbuh-tumbuhan di Papua itu cukup luar biasa. Kekayaan alamnya selalu biasa banyak. Seperti contoh, macam sekarang, KB. KB di Papua itu ada tumbuh-tumbuhan yang tidak perlu mengkonsumsi suntik. Tidak perlu ada program pel. Tapi ada daun-daun yang selalu, dan moyang mereka, mereka pakai itu. Jadi membatasi anak, umur berapa, sama yang membatasi. Itu ada juga. Jadi kekayaan alam di Indonesia, di Papua itu cukup berwakil kekayaan alam Indonesia. Oh, banyak sekali. Apalagi, apa namanya, Kayogaharu. Itu juga perlu dikembangkan. Itu juga jadi obat banyak. Dan semuanya. Jangan lupa subscribe ya!